Badan Basuki Cahaya Purnama Badan Basuki Cahaya Purnama ini tanpa diketahui awak media karena kami saat itu tengah mengambil gambar dari keluarnya mobil veronikatan dan juga mobil dari ketua P3 Jan Farid yang keluar dari pintu sebelah sisi kiri rutan. Sementara dua mobil yang mengantarkan Ahok ke Makobrimob ini keluar dari sisi kanan dikawal oleh petugas kepolisian dan juga petugas rutan. Tadi berdasarkan pernyataan dari Kapolres Jakarta Timur, Kombes Pol Andri Wibowo dan Kepala Rutan Cipinang memang pemindahan Ahok ini dilakukan demi pertimbangan keamanan baik juga keamanan untuk Ahok sendiri dan juga keamanan untuk rutan serta pengisi rutan atau tahanan lainnya. Karena memang sejak kemarin siang Ahok tiba di rutan Cipinang ini keadaan rutan Cipinang cukup chaos dengan banyaknya para pendukung Ahok yang berkumpul dan menyuarakan aspirasinya di depan rutan. Dan dari informasi yang kami dapatkan pula saat dini hari tadi ketika veronikatan itu keluar, begitu pula juga dengan Ahok di keluar untuk menuju ke Makobrimob Depok. Dan berikut pernyataan resmi dari Kepala Rutan ASEP Sutandar. Sementara petugas kami hanya ada 22 orang yang jaga gitu. Jadi untuk alasan keamanan kami memohon kepada Kapolri untuk penitipan penahanannya di Makobrimob. Demi keamanan juga. Keamanan yang bersangkutan juga keamanan dan kenyamanan yang di dalam. Karena terganggu juga. Teman-teman yang di dalam ini terganggu juga, terusik juga dengan suara-suara ini. Kemudian keluarga-keluarga yang mau berkunjung ke sini pun jadi tertahan. Nah ini yang kita pertimbangkan. Jadi kami memohon kepada Kapolri untuk segera penanganannya, penitipannya ada di Makobrim. Adik. Adik, siapakah masih ada masa simpatisan Ahok yang bertahan di Rutan Salemba hingga di Rutan Cipinang? Hingga saat ini lalu bagaimana kemudian sisa-sisa dari bunga dan juga lilin yang semalam sempat meramaikan lokasi di sana? Ya adik, berdasarkan pengamatan kami pada pagi hari ini masih ada segelintir orang yang bertahan di depan Rutan Cipinang. Untuk menunggu begitu, meskipun tadi dini hari sekitar pukul 3, mereka sudah diinformasikan oleh petugas Rutan bahwa memang Basuki Cahaya Purnama ini sudah dipindahkan ke Makobrimop Depok. Dan segelintir orang ini masih bertahan dengan bunga yang memang sejak semalam sudah ada di depan Rutan, beberapa dikirimkan untuk menemani atau mendukung dari Basuki Cahaya Purnama yang semalam ditahan di Rutan Cipinang ini. Dan memang sejak semalam sekitar pukul 11, PLT Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat pun sempat menemui sekelompok massa yang memang terus memberikan aspirasinya terkait keinginan mereka untuk Basuki Cahaya Purnama ini agar bebas. Dan Jarod pun menyampaikan bahwa surat penangguhan sudah dikirimkan untuk membebaskan Ahok, namun sebagian kelompok massa ini masih tetap bertahan dan ingin menemui atau melihat begitu keadaan dari Basuki Cahaya Purnama. Hingga pukul 3, dini hari tadi berdasarkan pengembatan kami, kami masih melihat sejumlah kelompok massa yang berkumpul dan berteriak begitu namun tetap dijaga oleh petugas kepolisian. Namun saat ini kami pantau hanya segelintir saja yang masih berdiri di depan Jalan Bekasi Timur Raya, persis berada di depan Rutan Cipinang ini. Ade. Baik, Gadis Bianca, terima kasih atas laporan Anda melaporkan langsung dari Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Hari, pasca penahanan terdakwa Basuki Cahaya Purnama, dukungan muncul dari berbagai kalangan masyarakat. Demasa juga memadati Mako Brimob Depok, Jawa Barat, tempat Ahok ditahan. Hingga Rabu malam, dukungan bagi terdakwa Basuki Cahaya Purnama terus berdatangan dari berbagai kalangan masyarakat di Mako Brimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Masa mulai mendatangi Mako Brimob pada Rabu siang setelah Ahok dipindahkan dari Rutan Kelas 1 Cipinang ke Mako Brimob Kelapa II pada Rabu dini hari. Pemindahan ini dilakukan atas alasan keamanan. Aksi simpatik untuk Ahok juga dihadiri oleh budayawan Gunawan Muhammad untuk menyatakan dukungannya kepada Ahok. Ia mengatakan bahwa kasus yang menimpa Ahok hingga penahanannya saat ini murni mengandung unsur politis. Sejak Rabu pagi Mako Brimob Kelapa II Depok sudah mulai ramai oleh karangan bunga yang dikirimkan simpatisan Ahok. Namun petugas mengimbau agar karangan bunga dipindahkan ke SD Tugu yang berlokasi tidak jauh dari Mako Brimob. Pemindahan karangan bunga dilakukan demi menjaga ketertiban di depan kawasan dan tidak menganggu arus lalu lintas yang disebabkan oleh pengendara yang melihat-lihat situasi di depan Mako Brimob. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan, Metro TV. Yasmin Alfina di depan gedung pengadilan tinggi Jakarta. Yasmin Alfina, ya tampak begitu meriah di belakang Anda masa yang hadir. Bisa Anda laporkan bagaimana situasi terkini di sana? Lebaskan Ahok! Lebaskan Ahok! Ya berita situasi terkini di pengadilan tinggi Jakarta ini semakin ramai karena memang sempatisan Ahok yang baru saja mengeluarkan aksi di Tugu Proklamasi ini baru saja datang ke depan gedung pengadilan tinggi Jakarta. Dan yang mereka tunjukkan adalah untuk membebaskan basuki cahaya purnama atas konis yang sudah dikeluarkan oleh Pak Jawa Sakim, yaitu 2 tahun penjara. Dan saat ini bisa saya gambarkan bahwa banyak sekali sempatisan Ahok yang benar-benar ingin Ahok dibebaskan karena memang menurut mereka Ahok sangat berbiasa dalam memimpin DKI Jakarta dan banyak sekali kinerja-kinerja yang dikenang oleh warga DKI Jakarta. Adik-adik sudah datang bersama dengan salah satu sifatisan dari Ahok. Selamat malam Ibu! Selamat malam! Ibu, apa harapan Ibu ini untuk menunggu di pengadilan tinggi ini? Apa harapan? Harapan saya, semoga Bapak Ahok bisa dibebaskan kalau bisa, kalau nggak bisa minimal, dia bisa menjadi tahanan luar. Ini kabarnya sifatisan dari Ahok ini akan menunggu sampai besok pagi apabila surat Ahok tahanan luar. Kami, kami siap mati untuk Ahok. Kami bertahan sampai pagi di sini. Kalau bisa sampai Ahok dikeluarin kami di sini. Kami berharap rizik ditangkap. Dari pihak Ahok sendiri ini kan ingin bahwa simpatisan ini mengikuti proses hukum yang berlaku. Beberapa tanggapannya? Kami tidak keberatan Ahok mengikuti proses hakim yang berlaku. Tapi kami ingin Ahok bebas. Seminimal Ahok bisa menjadi tahanan luar. Kalau bisa bebaskan dia. Karena dia tidak bersalah. Dia pahlawan bangsa. Dia mutiara bangsa. Baik, terima kasih Ibu. Ya, berita para simpatisan di sini ini sangat yakin apabila memang Ahok diberikan tahanan kota, Ahok tidak akan kabur ataupun barikan diri. Karena memang kita melihat bahwa perilaku Ahok selama ini pada saat mendatangi sidang penistahan agama atau penurnaan agama ini, Ahok adalah orang yang tak hukum. Dan para simpatisan di sini juga masih menunggu. Tua pengadilan tinggi Jakarta untuk meneritangani surat penangguan penalang Ahok untuk menjadi tahanan kota. Baik, kembalikan Anda berita. Baik, Yasmin Alvina melaporkan. Solidaritas di Tugu Proklamasi, kita akan bergabung dengan Taris Hirziman langsung dari Tugu Proklamasi Jakarta. Taris, apa saja rangkaian acara yang digelar di Tugu Proklamasi Jakarta hari ini? Ya, berita saat ini situasi di Tugu Proklamasi Meten Jakarta Pusat masih ramai oleh masa yang ada di sini. Meski demikian acara sudah selesai sekitar pukul 17.09 malam tadi, namun masyarakat masih berkumpul untuk menyuarakan aspirasinya. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam aksi solidaritas rakyat untuk keadilan di sini, yang mana mereka menginginkan agar penahanan masuk kecepatan pukul matahok ini ditangguhkan. Dan juga dalam aksi, ya ini merupakan sebagai simbol wujud dukungan terhadap Ahok. Dan ada beberapa kegiatan yang dilakukan di sini, seperti yang ditanya adalah tadi berorasi, menyampaikan aspirasi mereka, ada juga kegiatan menyanyi bersama dengan oleh paduan suara, ada juga tadi kita doa bersama yang dilakukan oleh lintas agama begitu, semuanya ini sengaja dilakukan untuk memberikan dukungan terhadap Ahok yang saat ini kita ketahui bersama tengah mendekam di penjara Mako Brimob terkait dengan kasus dugaan peraduan agama. Dan tadi juga disampaikan deklarasi butuh dukungan oleh ribuan masyarakat yang hadir di sini, bahwa mereka siap mengawal jalannya proses hukum Ahok ini, dan ada juga upaya untuk mewujudkan keadilan di Indonesia, dan mereka semuanya dari sini bersiap untuk mengawal jalannya proses hukum di Indonesia. Berita. Lantas apakah pesan yang disampaikan oleh para peserta aksi? Pesan yang diusum disampaikan oleh para peserta aksi ini? Ini satu tujuan yang ingin mereka sampaikan terhadap masyarakat kuas dan juga pemerintah khususnya, bahwa mereka yang ada di sini sebetulnya menghormati keputusan hakim terkait dengan kasus dugaan peraduan agama, bahwa Ahok kemarin mengikuti persidangan selama lebih dari dua bulan ini. Namun, satu hal yang menjadi keberatan dari mereka yang ada di sini adalah terkait substansi dari putusan hakim tersebut yang sampai saat ini menjadi perdebatan di masyarakat, dan mereka ada di sini menunjukkan ketidakkuasannya mereka, untuk itu mereka menggelar aksi solidaritas ini sebagai bentuk protes mereka, bahwa Ahok dinilai menerima ketidakadilan dari pemerintah dan juga sistem hukum di Indonesia. Untuk itu, tadi melalui aksi ini, mereka juga berurang kali menyuarakan agar kebinekan dan keberagaman di Indonesia ini tetap dijaga, dan pemerintah perlu mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang intoleran begitu, dan mereka semua di sini ingin bahwa Ahok mendapatkan keadilan dari kasus dugaan peraduan agama ini, dan juga agar terwujudnya nilai-nilai kebinekan di NKRI dan juga khususnya di Jakarta, yang mana kita tahu bersama sempat terjadi gejolak begitu pada khususnya menjelang pilka dari Jakarta 2017 lalu. Untuk sementara demikian, berita kebalikan dari sini. Baik, terima kasih, Taris Hirziman. Amir